Untuk mobil dan yang lain-lain udah dikembalikan ke Natali atau masih tanah? Mobil aku udah bilang sih. Dari yang kemarin aku udah bilang semuanya. Aku udah bilang kalau masalah ini semuanya di stop, artinya mobil semuanya. Itu rumah juga dijual yang dikasih. Rumah di jual juga? Rumah di jual? Udah itu cuma di renovasi aja. Karena banyak rakyat. Bun! Kamu udah bilang gak akan mau ngambil karena yang udah dikasih tuh gak akan mau diambil lagi gitu. Gimana sih? Oke. Oke. Kota sebentar. Ayo. Natalia Hauscher mengaku dirinya tidak pernah menutup pintu. Untuk Sule bertemu dengan putranya, Adzam meski hubungan keduanya saat ini tengah enggan. Natalia Hauscher tetap menganggap mantan suaminya itu sebagai ayah dari anaknya. Natalia Hauscher dengan tegas mengatakan meski rumah tangganya dengan Sule hancur. Tapi Adzam tetap berhak mendapatkan perhatian dari seorang ayah dan ibu. Pintu aku terbuka buat ayahnya kalau mau ketemu Adzam. Ucap Natalia Hauscher saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan. Gak ada, batasan, yang namanya bapaknya. Walaupun orang tuanya gagal tapi harus ada figur bapak ibunya. Gak harus tiap hari yang penting mengokin. Kalau mau video call silakan, pintu terbuka silakan, sambungnya menegaskan. Sementara itu, Sule sendiri mengaku komunikasinya. Dengan Natalia Hauscher terkait anak selama ini tetap berjalan lancar. Sule juga mengaku dirinya tidak dibatasi jika ingin bertemu dengan Adzam. Ya lancar saja kok komunikasinya. Kemarin juga habis ketemu ya sama Adzam kok ya senang. Soalnya sama ibunya juga gak dibatasin kalau mau ketemu ya gampang saja ketemu. Ungkap Sule saat ditemui beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Natalia Hauscher memutuskan untuk keluar dari rumah tambun usai bercerai dari Sule. Natalia Hauscher pun memilih untuk pindah ke rumah yang diberikan oleh mantang suaminya itu. Sule memang memberikan sebuah rumah dan mobil untuk putranya, Adzam. Sule mengaku dirinya tetap akan memberikan nafkah kepada putra bungsunya itu. Walaupun Natalia Hauscher meminta untuk menghentikannya.